Timnas Kroasia dan Belanda berhasil melengkang ke semifinal UEFA Nation League 2022-2023. Kedua tim tersebut melaju setelah mempertahankan posisi sebagai pemungca klasmen UEFA Nation League tahun ini di grup masing-masing. Pada laga pamungkas Liga A Group 1, Kroasia menang tandang 3-1 atas Austria di Stadion Ernst Happel hari Senin dini hari. Tiga gol Kroasia dilesakan oleh Luka Modric pada menit ke-6, Marco Livaja pada menit ke-69, dan Dejan Lovren pada menit ke-72. Sementara Austria sempat menyamakan kedudukan via aksi Christoph Bougramner yang terjadi pada menit ke-9. Ini jadi kemenangan ke-4 beruntun bagi Kroasia. Tanner A Piala Dunia 2018 itu pun keluar sebagai juara Liga A Group 1 dengan raihan 13 poin. Pencapaian sebagai juara grup sekaligus meloloskan Luka Modric dan kawan-kawan ke semifinal UEFA Nation League musim ini. Di sisi lain, Austria harus terdegradasi ke Liga B karena menjadi curu kunci dan berakhir dengan 4 poin. Adapun, Denmark finish ke-2 di Liga A Group 1 dengan raihan 12 poin, sementara Perancis berada di posisi ke-3 dengan raihan 5 poin. Pada laga pamungkas fase grup, Denmark mengalahkan Perancis selaku juara pertahan UEFA Nation League dengan skor 2-0. Beralih ke Liga A Group 4, Gold Tunggal Virgil van Dijk mengantarkan Belanda menang 1-0 atas Belgia. Belanda memastikan diri lolos ke semifinal UEFA Nation League. Timnas Belanda menjadi juara Liga A4 dengan perolehan 16 poin. Selain itu, Belgia finish ke-2 dengan raihan 10 poin, lalu diikuti oleh Polandia 7 poin dan Wolves 1 poin yang terdegradasi. Masih ada dua tiket semifinal UEFA Nation League tersisa yang akan diperebutkan di Liga A2 dan Liga A3. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!